Sementara itu, pemirsa saham Asia dibuka bervariasi pada awal perdagangan Senin waktu setempat. Investor bersiap untuk pekan di mana data inflasi Amerika Serikat akan menguji langkah selanjutnya bagi Federal Reserve untuk menurunkan suku bunga. Indeks Nikkei melemah 0,7 persen, sementara itu indeks ASX200 naik 0,66 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan naik 0,8 persen. Ada pun koreksi pada indeks Nikkei. Terjadi meski sektor jasa ekonomi mencatat rekor kecepatan ekspansi pada April yang ditunjukkan dari indeks manajer pembelian layanan Algeben Bank. Indeks Algeben Japan Services Purchasing Managers berada di posisi 55,4, di mana dari posisi Maret di kisaran 54,9. Posisi di atas 50 ini menunjukkan ada ekspansi di sektor usaha. Sementara itu risalah dari pertemuan kebijakan moneter Bank Sentral Jepang pada Maret menunjukkan anggota Dewan khawatir atas percepatan inflasi pada kecepatan yang lebih tinggi dari perkiraan. Terima kasih telah menonton!